Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Banyak Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Jaman milenial ini Sampai jumpa di video selanjutnya Jaman milenial ini Dan kehidupan itu menelan kehidupan Orang-orang percaya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Saking pandainya Saking kayanya Saking hebatnya Dia melupakan Tuhan Persekutuannya dengan Tuhan pun perlu dipertanyakan Berapa banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh dalam persekutuan dengan Tuhan Berapa banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh dalam menara doa Berapa banyak orang Kristen yang mendirikan mesbah bagi Tuhan Berapa banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan tulus dan ikhlas Dan berapa banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh memberi kepada Tuhan Dengan sungguh dan tulus dan ikhlas Bukan motivasi supaya dia diberkati Saya katakan sekali lagi Berapa banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh seperti itu Oleh karenanya saya katakan inilah zaman posmodern Orang sibuk dengan kesibukannya masing-masing Orang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing Bolehkah Pak Pendeta saya sibuk dengan pekerjaan? Boleh saja Bolehkah saya mencari karir saya dengan setinggi-tinggi? Boleh saya Tapi persoalannya Apakah kau sudah seimbang, belas hidupmu? Adakah kesimbangan hidupmu dalam hidupmu? Engkau mencapai karir Engkau mencari kekayaan Tetapi bagaimana kehidupan persekutuanmu dengan Tuhan? Memang manusia memerlukan makan dan minum Siapa manusia yang tidak memerlukan uang? Kita semua membutuhkan uang Dalam segala hal transaksi Tuhan sudah menyediakan media atau fasilitas mamon Yaitu uang Tapi persoalannya apakah kita mau diperhambat oleh Tuhan? Tepada hari ini Kalau kita sungguh-sungguh Sekalipun kau mencari kekayaan Kau mencari karir Tetapi persekutuanmu dengan Tuhan Pelayananmu dengan Tuhan harus sungguh-sungguh Katakan Aret Berapa banyak orang Kristen Kalau saya analisa Setelah statistik Bukan hanya isapan jempol Berapa banyak orang yang statistik Yang sungguh-sungguh melayani Tuhan Saya boleh katakan Saya sudah melihat sendiri Dimana dulu saya punya grup Saya punya komunitas Dimana waktu masih muda Kami melayani di gereja Saya ingat waktu itu melayani gereja Dengan sungguh-sungguh Tanpa motivasi mendapat berkat Tanpa motivasi supaya saya diberikan Jalan keluar dalam masalah kehidupan Tidak Kami betul-betul melayani Tuhan pada saat itu Tanpa motivasi yang lain Sungguh-sungguh kami rindu Haus untuk melayani Saya katakan rindu dan haus melayani pada saat itu Tetapi banyak kebanyakan Sekarang apa yang terjadi Orang-orang yang dulunya tadinya Waktu masih muda melayani Tuhan Yang dulunya berapi-api Punya kasih mula-mula dengan Tuhan Bersekutu dengan Tuhan luar biasa Datang beribadah dan melayani Tuhan Sebagai pengerja Sebagai pelayan Tuhan Setelah menikah Setelah menikah Apa yang terjadi Setelah dewasa Apa yang terjadi Mereka tidak melayani lagi Mereka sibuk dengan Pekerjaan mereka Mereka sibuk dengan karir mereka Sebetulnya gereja membutuhkan banyak orang Untuk sebagai pelayan Tuhan Jangan katakan Gereja sudah cukup Dengan pelayan-pelayan Saya katakan di Indonesia ini Kurang sekali pelayan Tuhan Saya berani mengatakan Sebagai hamba Tuhan Sebagai dosen Begitu banyak Pekerjaan-pekerjaan Ke Kristen dan di Indonesia ini Sangat dibutuhkan Pelayanan sangat dibutuhkan Memang Sudah banyak Asal kalau kolektan Sudah banyak Kursif leader Mungkin pemain musik sudah Tetapi pelayan-pelayan Tuhan Pangseling Pelayan-pelayan Tuhan Sebagai diakonia Pelayan-pelayan Tuhan Sebagai penginjilan Bisa saya katakan Secara Analisa dan statistik Masih kurang di Indonesia Berapa banyak orang Kristen Dari gereja diutus Untuk melakukan misi Berapa banyak Dan kalau saya lihat Sekarang ini Yang melakukan misi Jarang utusan dari gereja Malah lebih banyak Dari foundation Atau yayasan Atau lembaga misi Gereja-gereja Sinode yang besar Yang mengaku dirinya Adalah sinode besar Berapa banyak Dia utus Sebagai penginjil Ke daerah-daerah Ke pedalaman-pedalaman Karena saya sering Ke pedalaman Ke daerah-daerah Hampir Hampir Sebetul firman Tuhan Memang firman Tuhan Itu up to date Sampai hari ini Ladang Apa dikatakan Sudah Tetapi Pengerja Sedikit Hampir-hampir Tidak ada Kalau kita lihat Firman Tuhan Berapa banyak orang Yang sungguh-sungguh Melayani Tuhan Coba Anda lihat Kalau ke rumah sakit Siapai yang Mendoakan Orang-orang sakit Hampir-hampir Saya katakan Karena saya sudah Pernah melayani Mendoakan Beberapa rumah sakit Yang melayani Itu umumnya Dari lembaga Lembaga misi Persekutuan Doa Kalaupun ada Dari gereja Itu hanya sedikit Saya mau katakan Dalam melayani Persekutuan dengan Tuhan Tidak cukup Sebagai asal kolektor Tidak cukup Sebagai worship leader Tidak cukup Sebagai singer Dan saya mau katakan Menjadi Pendoa siapa Di suatu gereja Sebagai menara Doa Tiang doa Di suatu gereja Seharusnya adalah Orang-orang Yang mau Melayani Tuhan Tapi berapa Banyak orang yang Sungguh-sungguh Mau Berdoa Bersekutu Bersama-sama Dengan umat lain Kita memberikan Hati kita Hidupan kita Harka kita Untuk Tuhan Dan melakukan Menara doa Di setiap gereja Saya katakan Baru-baru ini Saya menegur Dan saya Mengucap Terima kasih Ada komunitas Mengajak saya Kemarin Untuk Dalam komunitas Interdenominasi Hamba-mba Tuhan Untuk berdoa Bagaimana Kita bisa Sejahtera Di negara ini Bagaimana Kita bisa Suka-cita Di negara ini Kalau kita Terkotak-kotak Antara gereja Kita sibuk Dengan kehidupan Organisasi gereja Program gereja Tetapi Kita tidak sibuk Dengan roh Saya katakan Tidak sibuk Dengan roh Makanya Tuhan Katakan Seperti Jemaat Loditya Engkau Tidak Panas Engkau Tidak Dingin Engkau Suam Suam Hubuh Dan aku Akan Memuntahkan Engkau Makanya Matius Tujuh Adolus Satu Bukan Yang berseru-seru Kepada Tuhan Tetapi Yang masuk Dalam kerjaan Surga Adalah Yang melakukan Keenak Bapak Di surga Sebagai hamba Tuhan Saya rindu Kepada seluruh umat Dimanapun Yang menonton video ini Maupun Yang melihat Di media Facebook Saya mau katakan Mari kita Jangan Suam Suam Kuku Di tengah Suasana Kondisi Seperti ini Kita harus Menjadi Orang-orang Yang memberikan Terobosan Katakan Amen Apalagi Untuk Bangsa Ini Mana Orang Krista Saya katakan Mana Orang Krista Yang melakukan Terobosan Di Bangsa Ini Jangan Ciptakan Nabi-Nabi Pasu Yang Hanya Bernubuat Untuk Bangsa Ini Terlambau Banyak Membuatan Membuatan Pasu Yang Disampaikan Hamba Tuhan Hari ini Kita perlu Kerja Keras Hari ini Perlu Kita Melayani Tuhan Dengan Panas Katakan Amen Apapun Jabatan Apapun Status Apapun Gender Katakan Amen Sebagai Anak Sekolah Aku harus Memberikan Yang Terbaik Dan Menjadi Teladan Sebagai Anak Mahasiswa Engkau Harus Melakukan Keterobosan Terobosan Sebagai Pekerja Engkau Harus Tunjukkan Prestasimu Tapi Hari Minggu Atau Hari Tengah Minggu Engkau Harus Ada Di Gereja Untuk Bersekutuk Dengan Tuhan Katakan Amen Apa Yang Kau Bisa Bantu Di Dalam Gereja Apa Yang Kau Bisa Layani Di Gereja Apa Yang Kau Bisa Berikan Di Dalam Gereja Apalagi Untuk Pasa Negara Ini Melalui Gereja Hari 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 Gereja Ini Berdasarkan Ternyata Berapa Gereja Mengutus Penginjil Penginjil Ke Daerah Berapa Gereja Yang Membangun Gereja Gereja Di Daerah Jangan Sibuk Kita Bangun Istana Kebesaran Membuat Dom Di Daerah Juga Perlu Gereja Gereja Katakan Awe Saya Pernah Kepedalaman Dari Kalimantan Namanya Daerah Itu Muara Tewi Ada Gereja Dia Di Tengah Tengah Dan Kita Jalan Next Speedboard Kiri Kanan Lahan Batu Barang Orang Orang Kaya Mengeduk Mengambil Kekayaan Alamis Tersebut Daerah Tersebut Dengan Batu Barang Harganya Mahal Mereka Ekspor Dan Saya Tahu Siapa Siapa Pengusaha Tambah Batu Barang Disitu Tetapi Sampai Di Suatu Tempat Ini Saya Bicara Apa Adanya Sampai Di Suatu Tempat Apa Yang Saudara Terjadi Ada Seorang Ibu Ibu Itu Masih Buda Sekolah Minggu Sekaligus Pelayan Tuhan Tidak Ada Pendeta Yang Ada Disitu Yang Gereja Sotara Tahu Apa Seperti Kandang Ayam Saya Katakan Maaf Gerejanya Seperti Kandang Ayam Nah Saya Tanya Bu Adakah Pendeta Atau Gereja Yang Diutus Kesini Tidak Ada Pak Ibu Sudah Ajukan Kepada Gereja Gereja Yang Ada Di Sekitar Kalimantan Sudah Pak Dulu Pernah Ada Tetapi Tidak Kuat Dan Tidak Betah Ini Kenyataan Saya Katakan Apa Adanya Saya Katakan Pelayan Tuhan Memilih Di Kota Memilih Yang Ada Ruangannya AC Yang Tempat Yang Besar Yang Jiwanya Banyak Inilah Zaman Postmodern Seperti Ini Hamba Tuhan Pada Hari Di Gereja Juga Seperti Itu Saya Bilang Tuhan Yesus Dan Ibu Itu Minta Dikirim Alkitab Alkitab Tidak Ada Bayangkan Dan Nanti Koordinasi Dengan Teman Saya Kirimkan Cerita Cerita Alkitab Bergambar Ke Daerah Itu Ada Teman Saya Juga Dulu Satu Sekolah Dia Bila Kapan Pak Pendeta Datang Lagi Kita Buka Pelayanan Disini Besar Besaran Padahal Tempat Itu Adalah Tempat Lahan Tambang Batu Barah Yang Di Esport Keluar Negeri Sudah Berapa Kali Presiden Sama Saja Presiden 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 B Tetap Ayo Daerah Itu Maka Saya Bilang Mana Gereja Mana Kita Hamba Tuhan Adakah Hamba Tuhan Diutus Kesana Penginjil Kesana Saya Ingat Saya Penginjilan Kesana Dan Saya Lakukan Banyak Pelayanan Disana Saya Lakukan KKR Disana Sudara Kasih Dalam Nama Tuhan Yesus Saya Kenalkan Yesus Sebagai Tuhan Karena Mereka Masih Menyembah Pegang Kepala Menek Oyen Mereka Tengkor Itu Ada Di Atas Rumah Mereka Apa Ngeri Kita Ini Sebagai Hamba Tuhan Sebagai Gereja Sebagai Umat Kristen Kita Membiarkan Saudara Kita Mari Jangan Seperti Jembat Laudukia Sibuk Dengan Mereka Mereka Kaya Coba Kita Lihat Ayat 17 Apa Dikatakan Karena Engkau Berkata Aku Kaya Dan Aku Telah Memperkayakan Diriku Dan Aku Tidak Kekurangan Apa Apa Ini Jaman Postmodel Begitu Banyak Orang Kaya Kaya Boleh Boleh Sangat Boleh Jadi Tuhan Juga Tidak Suka Jemaat Orang Miskin Jadi Kita Kaya Tetapi Apa Karena Engkau Tidak Tahu Engkau Melara Dan Malah Miskin Buta Dan Telan Coba Dikatakan Harus Ada Kesimbangan Hidup Ini Harus Ada Balance Amen Coba Kalau Ban Mobil Itu Tidak Dibalans Apa Yang Tahu Mobil Gimana Kalau Ban Mobil Tidak Dibalans Jalan Tapi Tidak Normal Tidak Nyaman Begetar Boyang Tidak Seimbang Nah Inulah Hidupan Orang Zaman Pasmodan Ini Dia Boleh Kaya Boleh Tetapi Dia Tidak Panas Di Dalam Tuhan Orang Boleh Kaya Sangat Boleh Jangan Katakan Tidak Boleh Pendeta Boleh Boleh Jangan Katakan Pendeta Tidak Boleh Kaya Kalau Pendeta Dibis Kita Dia Merusak Dirinya Juga Pendeta Harus Masuk Marketplace Lihat Paulus Dia Bekerja Membuat Tenda Jangan Kau Perkosa Ayat Supaya Kau Memperkaya Diri Tidak Boleh Pendeta Harus Marketplace Kemarin Saya Katakan Kepada Teman Teman Seharusnya STT Sekolah Tinggi Sekolah Tinggi Teologi Harus Berubah Mental Harus Berubah Karakter Kenapa Karena Seorang Sarjana Teologi Seorang Pendeta Dia Harus Tahu Kehidupan Jemaatnya Bagaimana Mesejahterakan Umatnya Bukan Sekedar Hanya Menyampaikan Firman Di atas Pimpat Tetapi Bagaimana Mesejahterakan Kehidupan Umatnya Dan Jemaatnya Katakan Amen Ini Terjadi Ini Bukan Hanya Wisapan Jempol Saya Pernah Ke Suatu Daerah Di Sumatera 15 Pendeta Berkumpul Pada Malam Itu Bapak Saribu Apa Yang Saya Harus Lakukan Kami Sudah Melayani 30 Tahun Kami Sudah Melayani 15 Tahun Yang Termudah Melayani Matam Sampai Hari Ini Kami Masih Susah Wow Saya Bila Hari Ini Masih Susah Terus Apa Fungsi Gereja Kalian Sinode Kalian Oh Mereka Lepas Tangan Setelah Kami Ditabiskan Jadi Pendeta Kami Dilepas Ya Seperti Itulah Kami Antara Hidup Dan Mari Ketua Sinodenya Bisa Majelis Daerahnya Bisa Dengan Hidup Enak Sementara Pendeta Pendeta Di Daerah Mati Kelaparan Ini Kenyataan Bukan Saya Isapan Jempol Oleh Karena Ini Kegagalan Dalam Pendidikan Teologi Mahasiswa Mahasiswa Teologi Tidak Dipersiapkan Untuk Masuk Marketplace Alkitab Juga Ini Adalah Firman Tuhan Ini Juga Berfungsi Bagaimana Kita Mesejahterakan Umat Katakan Ameh Kalau Anda Blueprint Kisah Para Rasul Baca Blueprint Kisah Para Rasul Bagaimana Blueprint Kisah Para Rasul Hous Mesejahterakan Pada Suatu Tempat Suatu Daerah Suatu Kota Dia Tinggal Tiga Tahun Dia Sejahterakan Umat Bukan Beritakan Firman Itulah Fungsi Sebagai Hamba Tuhan Itulah Fungsi Seperti Jemaat Sebagai Umat Sebagai Gereja Katakan Ameh Amin 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 Katakan Teman Saya Kemarin Kegagalan SDT Adalah Menciptakan Hamba Tuhan Yang Tidak Profesional Tidak Siap Masuk Marketplace Hamba Tuhan Harus Profesional Dok Katakan Amin Tidak Hanya Melulu Berdebat Teologi Berdebat Teologi Saya Sudah Berapa Kali Hamba Tuhan Doktor Teologi Tidak Hanya Berdebat Teologi Anda Punya Teologi Itu Jadi Berkat Bagi Banyak Orang Katakan Amin Dan Kita Juga Harus Bisa Masuk Dalam Marketplace Amin Oleh Karena Waktu Kembali Lagi Cerita 15 Hamba Tuhan Itu Saya Nyatakan Begin Disini Ada Bang Ada Bang Apa Beri Oke Kalian Dirikan Kooperasi Sudah Belum Fungsinya Apa Beper Dekat Untuk Bikin Kooperasi Itu Begitu Banyak Bang Fungsi Dirikan Ada Perusahaan Besar Disini Ada Sistem Inti Plasma Saya Katakan Kooperasi Antara Jemaat Dengan Perusahaan Besar Bekerja Sama Dengan Bang Bersinergi Sehingga Jemaat Bisa Bertunggu Dan Kooperasi Pun Bersia Di Besar Dan Umat Pun Menjadi Suka Cinta Saya Katakan Oh Begitu Pak Pendeta Secara Teli Saya Berikan Pada Mereka Dan Saya Arahkan Kenapa Saya Pernah Berhasil Di Suatu Tempat Di Daerah Bengkulu Daerah Imigran Eh Imigrasi Mas Usai Eh Bukan Imigrasi Daerah Transmigrasi Pendeta Yang dulunya Tidak punya Ababa Dilepas oleh Si dodenya Antara hidup Dan mati Tapi Pendeta Itu Berubah Cara Berpikir Umat Yang Diberdayakan Dan Mereka Menanam Kelapa Sawit Dan Yang Terjadi Mereka Dirikan Koperasi Mereka Bekerjasama Dengan Bang Dan Yang Terjadi Pendeta Itu Sekarang Tapi Sudah Almarhum Pendeta Itu Bisa Pulang Pergi Pulang Pergi Naik Pesawat Jadi Kegagalan Kita Ini adalah Kegagalan Untuk Kita Bisa Masuk Marketplace Termasuk Gereja Betul Enggak Kita Sibuk Di Dalam Gereja Tapi Kita Tidak Sibuk Bagaimana Melayani Tuhan Dengan Sungguh Dan Tulus Dan Ikhlas Katakan Amen Amen Nah Kembali 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 Tuhan Ayat 17 Sekarang Aku Berkata Aku Kaya Dan Aku Memperkayakan Diriku Aku Tidak Kekurangan Apa Tapi Kata Tuhan Engkau Tidak Tahu Engkau Melarah Dan Malah Miskin Buta Dan Telanyang Mengerikan Sangat Paradoks Sangat Paradoks Di Satu Sisi Dia Kaya Raya Dia Hebat Populer Tapi Tuhan Bilang Engkau Melarah Engkau Miskin Engkau Buta Engkau Pelanjang Kenapa Karena kita sibuk Dengan urusan kita Masih-masih Amen Ayat 18 Nah ini dia Ini 9 berita Suka Mari kita baca Sama-sama Ayat 18 Satu Dua Maka Aku Menasibkan Engkau Supaya Engkau Membeli Daripadaku Emas Yang telah Dimurnikan Dalam Api Agar Engkau Menjadi Kaya Dan juga Pakaian Putih Supaya Engkau Memakainya Dan lagi Minyak Untuk Melumas Matamu Supaya Engkau Dapat Ini berita Suka Cita Ini berita Saya minta Tolong Ini berita Suka Cita Tolong Perbaiki Ini berita Suka Cita Aku Menasibkan Engkau Supaya Engkau Membeli Daripadaku Apa Yang pertama Emas Yang Terlah Dimurnikan Dalam Api Agar Engkau Menjadikan Kaya Katakan Amin Yang pertama Premis Yang pertama Bagaimana Ini Suka Cita Ini Ini Ada Kesempatan Seperti Jemaat Laudikian Jemaat Postmodern Ini Ada Kesempatan Apa Dikatakan Beli Daripadaku Emas Yang Telah Dimurnikan Dalam Api Agar Engkau Menjadi Kaya Katakan Ale Emas Disini Bukan Kita Mengejar Keselamatan Ingat Buka Kita Sudah Selamat Tetapi Tuhan Ada Berikan Suka Cita Kita Beli Emas Daripada Surga We Kita Dimurnikan Nama Murni Belum Tentu Murni Tapi Hari Ini Kita Bicara Murni Dari Surga Amin Dimurnikan Dalam Api Dimurnikan Dalam Api Artinya Apa Agak Menjadi Engkau Kaya Kaya Di Dalam Firman Engkau Dimurnikan Dengan Firman Engkau Dimurnikan Dengan Ujian Ujian Pencobaan Pencobaan Itu Maksudnya Ketakan Are Kau Akan Dimurnikan Sebagai Anak Tuhan Sebagai Pelayan Tuhan Makanya Saya bilang Banyak Teologi Sesat Teologi Kemakturan Ikut Tuhan Harus Menderita Amin Karena Kebanyakan Sekarang Teologi Teologi Sesat Engkau Makan Tidur Tuhan Berkati Hari ini Kita Harus Berjuang Engkau Harus Dimurnikan Dengan Api Apa Artinya Kita Akan Mengasum Dalam Pencobaan Pencobaan Ikat Kita Dihadar Tuhan Dimurnikan Tuhan Pada Saat Engkau Melayani Contoh Pada Saat Kau Menginjil Engkau Berhadapan Dengan Banyak Pencobaan Seperti Saya Waktu Masuk Pendalaman Engkau Gampang Penginjilan Masuk Pendalaman Banyak Kalian Harus Kita Lewati Masalah Hidupan Kita Dimurnikan Oleh Tuhan Katakan Amin Berapa Banyak Orang Kristen Yang Mau Dimurnikan Baru Pencobaan Sedikit Aja Tuhan Kenapa Tuhan Jauh Daripadaku Kita Baru Menerima Ujian Dari Tuhan Tuhan Kenapa Aku Menerima Ujian Seperti Ini E Evaluasi Diri Kita Katakan Amin Tuhan Kenapa Kau Enggak Dengar Doaku Sepertinya Kau Jauh Daripadaku Aku Menghadapi Masalah Kita Evaluasi Jangan Masalah Kita Buat Sendiri Betul Engkau Banyak Hutang Siapa Yang Bikin Hutang Apakah Tuhan Yang Bikin Banyak Engkau Berhutang Yang Membuat Engkau Miskin Apakah Tuhan Yang Membuat Engkau Miskin Kenapa Engkau Miskin Karena Engkau Malas Jadi Ada Persoalan Sedikit Jangan Kau Langsung Kau Pikir Tuhan Jauh Daripadamu Makanya Engkau Harus Dimurnikan Dengan Api Engkau Harus Dimurnikan Dengan Pencoba Dan Pujian Pujian Dalam Hidup Katakan A Yang Kedua Juga Pakaian Putih Supaya Engkau Memakainya Agar Jangan Kelihatan Ketelanjangan Mulyang Mama Bicara Pakaian Putih Adalah Bicara Kekudusan Bicara Pakaian Putih Adalah Bicara Kesucian Supaya Tidak Terjadi Orang Melihat Ketelanjangan Apa Dosamu Katakan A Belum Apa-apa Orang Langsung Oh Pedosa Pejudi Pecina 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 Jangan Sampai Kita Seperti Itu Amen Kita Dihakimi Menjadi Orang-orang Yang Dihakimi Banyak Orang Karena Do Karena Apa Do Dosa Pemabuk Pecina 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 Apa Lagi Jangan Seperti Kita Orang Kristen Harus Dikatakan Kita Harus Mengenangkan Pakaian Putih Artinya Kita Hidup Di Dalam Kepudusan Ini Tawaran Tuhan Yang kedua Hiduplah Dalam Kesolehan Makanya Tuhan Bila Kalau Tidak Panas Tidak Dingin Aku Akan Bu Tapi Tuhan Kasih Kesempatan Gak Kasih Kesempatan Makanya Ini Berita Suka Cita Dari Sorgawi Bahwa Kita Ada Kesempatan Hiduplah Di Dalam Keguh Kudusan Coba Anda Baca 2 Petrus 3 Ayat 9 7 15 Kudusan Hidupku Kudus Kita Harus Kudus Gak Ada Kata Lain Gak Ada Tawar Menawar Amen Kata Ada Pameo Dari Suku Saya Ah Pak Pendeta Katanya Kan Kita Masih Tinggal Di Dunia Pak Pendeta Bikin Dosa Boleh Boleh Aja Pak Pendeta Kita Tinggal Di Dunia Ini Yang Bahaya Kita Masih Tinggal Di Dunia Gak Ada Kudus Di Dunia Boleh Dosa Gitu Kan Dosa Kok Pake Incip Incip Udah Habis Incip Incip Dosa Apa Ketagihan Habis Ketagihan Cand Cand Hati Hati Amen Yang Ketiga Dan Apa Lagi Pinyak Untuk Melupas Matamu Supaya Engkau Dapat Melih Engkau Diurapi Tuhan Melumas Matamu Supaya Engkau Dapat Melihat Melumas Mata Bukan Minyak Bukan Itu Melumas Mata Itu Dengan Urapan Tuhan Dengan Puasa Rok Engkau Punya Puasa Untuk Melihat Visi Dan Misi Engkau Melihat Perintah Tuhan Engkau Melihat Tujuan Tuhan Katakan Amin Amin Kalau Saya Tanya Berapa Orang Kristen Yang Jujur Saja Kalau Kau Tahu Apa Yang Tahu Visi Misimu Dari Tuhan Berapa Banyak Orang Kristen Tahu Oh Kalau Saya Tanya Misalnya Apa Visi Tuhan Berikan Kepada Kau Tahu Bapak Jadi Kau Hidip Selama Ini Tahu Apa Visi Tuhan Berikan Kesempatan Yang ketiga Adalah Dikatakan Dan Lagi Minyak Untuk Melumas Matamu Sehingga Dapat Melihat Melihat Disini Kau Bisa Melihat Kedepan Melihat Masa Depan Amin Kau Melihat Pelabuhan Berapa Banyak Orang Bisa Melihat Pelabuhan Kedepan Jangan Bilang Ah Hidup Ini Mengalir Saja Bapak Pendidik Ayam Ketikan Mengalir Mengalir Kalau Mengalir Kontrahanut Gimana Tenggelam Mati Binasa Kekristen Gak Bisa Begitu Kita Harus Punya Visi Dan Misi Amen Kita Harus Punya Target Hidup Kita Punya Tujuan Hidup Amen Termasuk Jemaat Visi Kita Harus Punya Tujuan Hidup Punya Target Hidup Pasang Target Perusahaan Besar Saja Kalau Dengan Marketing Dia Punya Target Kok Gimana Perusahaan Itu Bisa Hidup Kalau Gak Ada Target Begitu Juga Kerajaan Sorga Kita Dilahirkan Di bumi Ini Kita Ditebus Oleh Darah Yesus Kita Tuhan Sudah Menyalimkan Dirinya Untuk Kita Dibebaskan Lekas hidup Kita Bagaimana Dan Banyak Banyak Jemaat 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 Jalan Jalan Ada Di Sini Ada Bikin Persekutuan Di Daerah Sini Ada Bikin Persekutuan Jemaatnya Ada Jalan Jalan Aneh Jalan 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 Tidak Menetap Di Suatu Gereja Saudara Kasih Dalam Nama Yesus Janji Tuhan Luar Biasa Lagi Apa Dikatakan Ayat 20 Ini Yang Terakhir Lihat Aku Berdiri Di Buka Pintu Dan Mengetok Jikalau Ada Orang Yang Mendengar Suaraku Dan Apa Dikatakan Membuka Pintu Hatinya Aku Akan Masuk Mendapatkannya Dan Aku Akan Bersama Sama Dengan Dia Dan Dia Bersama Sama Dengan Luar Biasa Aku Akan Makan Bersama Sama Dia Dan Bersama Sama Dengan Aku Luar Biasa Kita Diberkati Kalau Ada Suara Tuhan Kita Dengar Makanya Saya Tanya Pernah Kepada Mahasiswa Kau Sudah Belajar Etika Sudah Pak Apa Standar Hukum Moral Dan Apa Standar Hukum Etika Sudah Banyak Orang Kristen Dan Mahasiswa Pendeta Juga Tidak Tidak Tau Standar Hukum Etika Memang Banyak Makanya Suka Debat Debat Teologi Itu Tidak Tau Standar Hukum Etika Hamba Batuhan Yang Suka Berdebat Berdebat Tidak Tau Standar Hukum Etika Tidak Tau Firman Tuhan Dilarang Berdebat Tidak Tidak Berapologi Boleh Kepada Orang Yang Berbeda Keyakinan Dengan Kita Bukan Sesana Kita Berdebat Antara Doktor Doktor Teknologi Bapak Bapak Sama Aja Lu Bukan Sasana Tin Curu Maka Saya Bila Paling Gak Suka Itu Salah Produk Sekalipun Doktor Kologi Salah Produk Gak Ada Di Alkitab Seperti Paul Saja Dia Berhati Menghadapi Orang Yahudi Dia Berhati Menghadapi Orang Mali Itu Baru Good Doktor Teologi Jago Kandang Jago Ribut Aduh Tuhan Yesus Dikatakan Tadi Apa Kembali Aku Mengetok Dikatakan Aku Mendengar Suara Aku Membuka Aku Akan Masuk Eh Luar Biasa Amen Hati Nurani Ini Bicara Hati Nurani Ayat 20 Hati Nurani Mubuka Hati 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 Nurani Mubuka Panggilan Tuhan Bersama Sama Dengan Kita Makan Firman Tuhan Amen Dan Air Kehidupan Mengalir Dalam Kehidupan Kita Amen Itu Yang Penting Tuhan Tuhan Bersambung Pasang Gelar Doktor Kuh Punya Pendapat Begini Enggak Tapi Bagaimana Standar Tukum Etika Dalam Hidup Kita Etika Kristen Kita Maju Kita Mendengar Suara Tuhan Itu Yang Kita Lakukan Amen Saya Yakin Tuhan Itu Tuhan Itu Tuhan Yuruh Kita Berdebat Tuhan Itu Yuruh Kita Menginjili Amen Tuhan Itu Yuruh Kita Mengayani Amen Makanya Peran Saya Dimita Gimana Pak Oke Saya Seminat Tapi Untuk Berdebat Saya Mau Seminat Tapi Bukan Untuk Berdebat Kalau Berdebat Untuk Apa Tuhan Hasil Tapi Saya Lebih Senang Kalau Saya Berapologet Dengan Orang Yang Berbeda Keyakinan Dengan Saya Karena Itu Yang Saya Lakukan Di Malaysia Itu Yang Saya Lakukan Kepedalaman Kepada Orang Yang Belum Percaya Saya Berapologet Dengan Mereka Saya Bawa Dua Kitab Saya Kitab Saya Dengan Kitab Mereka Saya Bawa Kalau Saya Bawa Dua Kitab Saya Berapologet Itu Lebih Baik Saya Bawa Berdebat Udah Jadi Kristen Doktor Kita Berdebat Selesai Sudah Nggak Selesai Di Ruang Seminar Selesaikan Di Lapangan Bahaya Hati Nurani Kita Kita Berdalam Amen Jadi Berita Suka Cita Apa Dikatakan Belilah Emas Yang Dimurnikan Artinya Kita Bawa Masuk Dalam Percoba Dan Dimurnikan Tuhan Amen Dalam Percoba Dan Ujian Tuhan Yang Kau Tuhan Jauh Tuhan Jauh Nggak Dengar Doa Saya Semua Kasih Tau Semua Tanya Ini Menurut Psikologi Nggak Usah Firman Psikologi Kalau Seseorang Diberkati 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 Dia Nggak Pernah Ngalam Susah Kita Bersyukur Nggak Pada saat Dia Jatuh Pada saat Dia Miskin Atau Dia Dalam Keadaan Turun Ekonominya Dia Tau Bahwa Waktu Diberkati Tuhan Berarti Rasanya Luar Biasa Betul Nggak Dia Tau Bersyukur Nggak Disitu Sekarang Saya Tanya Kalau Manusia Sehat Terus Bersyukur Sombong Gak ada COVID-19 Gak ada Gak perlu Pakai Master Jauh Jauh Sehat K Ameh Tadi Kena COVID-19 Seperti Kesaksian Tadi Kena Lever Baru Dia Sadar Bahwa Kesehatan Itu Begitu Dia Bersyuk Ameh Betul Betul Gak Betul Gak Saudara Jangan Merasa Diri Kita Terus Jadi Kita Murnikan Kadang Kadang Tuhan Kasih Kita Koreksi 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 Tuhan Kepada Kita Kadang 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 Jualan Nggak Laku Laku Udah Usaha Online Udah Apa Jualan Udah Kosong Dimana Oh Nggak Laku Kita Harus Evaluasi Lu Waktu Diberkati Gimana Loh Tuhan Lu Bersyukur Nggak Belajar Kita Evaluasi Waktu Sehat Kita Bersyukur Nggak Tuhan Berikan Kesempatan Bukan Tuhan Berikan Sakit Tuhan Kasih Kesempatan Tuhan Izinkan Kita Sakit Ternyata Sehat Itu Itulah Yang kedua Tadi Dikatakan Apa Tadi Dimoronikan Terus Yang kedua Pakaian Puh Kita Hidup Di Dalam Kekudusan Jangan Seperti Zaman Kos Modern Ini Tuhan Kasih Kesempatan Kita Untuk Hidup Bertobat Hiduplah Salah Saudara Jangan Lange Main Main Suci Dan Kudus Yang Terakhir Binyak Melumas Matamu Supaya Engkau Dapat Melihat Itu Penting Mata Itu Adalah Mata Tuhan Engkau Biji Matanya Engkau Bisa Melihat Kedepan Sebagai Anak-anak Teologi Apa Melihat Tuhan Kau Pakai Sebagai Anak-anak Apa Apa Tuhan Pakai Dalam Kedepan Jangan Jangan Kau Bilang Tujuan Tuhan Supaya Gue Dapat Kerja Supaya Gue Bisa Menikah Nanti Besarkan Gue Punya Gereja Engkau Cukur Itu Engkau Banyak Jiwa Amin Saya Bila Di Indonesia Ini Basis Menurut Analisa Dan Statistik Gereja Belum Terpanggil Indonesia Perlu Orang-orang Yang Punya Terobosan Amin Perlu Sekali Makanya Kemarin Saya Bila Berkukul Seminar Perlu Tuhan Berubah Gereja Gereja Jangan Dikotakan Lagi Jangan Gereja Gereja Sibuk Dengan Program Gereja Mari Kita Sibuk Dengan Program Tuhan Amin Gak Banyak Orang Di Luar Sana Yang Belum Terima Yesus Berapa Banyak Orang Yang Perlukan Pertolongan Kita Amin Berapa Banyak Tempat Yang Tidak Ada Gerejanya Saya Bilang Tadi Suatu Tempat Kalimantan Itu Gerejanya Seperti Kandang Ayam Mana Sino Di Gereja Mana Pendeta Pendeta Penginjil Saya Berapa Kali Kesana Halo Pada Mereka Ada Lahan Yang Sangat Luar Biasa Tambang Tapi Di Tengah Tengah Gereja Seperti Kandang Ayam Sangat Memalukan Saya Yakin Tuhan Angis Lihat Itu Mana Yang Serjana Teologi Yang Sudah Dari Kiri Ke Kanan Sudah Ditumpang Tangan Sama Rektor Eh Utus Ke Dunia Tau Di Utus Hanya Di Kota Guru Guru Pak Itu Begitu Juga Banyak Guru Agama Kristen Kemarin Lohan Oh Betulnya Jangan Mempuk Di Kota Pergi Kesana Ke Daerah Papua Sana Guru Pak Sangat Dibutuhkan Kalimantan Sangat Dibutuhkan Begitu Sangat Membutuhkan Rupa Yang Polamar Kota Jakarta Di Sekolah Yang Bermerk Punya Brand Ganjinya Besar Dapat Fasilitas Wassalam Amen Yang Terakhir Tuhan Mengetok Biarlah Tuhan Masuk Dan Makan Bersama Sama Dengan Kita Berkat Luar Biasa Kalau Kau Dimurnikan Kau Kudus Tuhan Pasti Berkat Dijanji Tuhan Loh Kerja Dulu Baru Baru Betul Enggak Sekarang Kalau Orang Pegawai Dapat Gaji Dulu Atau Kerja Dulu Kerja Dulu Baru Dapat Enggak Gak Gak Orang Pak Saya Melamar Oh Kamu Diterima Di Perusahaan Ini Oke Gajimu 10 Juta Ini Gajimu Duluan Baru Kerja Besok Gak Ada Perusahaan Yang Ada Kau kerja Satu Bulan Bulan Depan Baru Kugaji Betul Gak Nah Ini Konsep Ini Harus Diluruskan Banyak Orang Tuhan Aku Mau Diberkati Tuhan Tanya Lu Sudah Ngapain Sudah Diberkati Jadi Anak Anak Gimana Melayani Orang Tua Jangan Cengenges Cengenges Layani Orang Tua Hormati Orang 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 Ati pulang Hormat Hormat Juga Bukan Begitu Maksudnya Melayani Orang Tua Jangan Kau Bilang Aku Melayani Tuhan Tapi Kau Tidak Layani Tuh Orang Tua Jangan Kau Bilang Aku Melayani Tuhan Tapi Orang Tua Amin 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 Yang Melahirkan Kau Siapa Tetangga Mama Amin Disuruh Mama Gimana Siap Ma Jangan Disuruh Mama Tengah Dulu Lagi Repot Asik Gimana Kau Melayani Tuhan Kalau Kau Dari Kecil Melawan Orang Tua Mungkin Juga Mahasiswa Suruh Dosen Jam 24 Selesai Waduh Tidak Lupa Pak Dosen Bisa Tawar Enggak Emang Ada Kasih Karunia Enggak Kasih Karunia Itu Hanya Yesus Yang Kasih Kasih Karunia Amin Kalau Pak Dosen Bukan Kasih Karunia Jangan Kau Samakan Dosen Dengan Tuhan Amin Kasih Karunia Itu Hanya Pada Tuhan Pak Dosen Kau 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 Kasih Karunia Betul Kau Repot Kita Sama Tuhan Yesus Habis Sampai Seperti Lucifer Mengasih Tapi Di Dalam Ketegasan Tuhan Juga Kasih Karunia Tapi Ada Ketegasan Dan K K Adil Kalau Salah Ya Salah Tuhan Juga Bila Mas Saya Juga Sebagai Pendeta Kalau Pendeta Johan Pasar Ibu Ya Salah Betul Gak Oh Gak Kalau Salah Tapi Gini Tuhan Gak Bila Begitu Kalau Salah Salah Betul Gak Begitu Juga Mahasiswa Dan Anak Kalau Udah Salah Ya Salah Jadi Kalau Udah Salah Gimana Perbaiki Amin Berubah Amin Sudah Diberkati Oleh Firman Tuhan Yes Dikatakan Yang terakhir Tadi Siapa Bertelinga Punya Telinga Gak Siapa Bertelinga Hendaklah Ya Budok Enggak kan Hendaklah Ya Apa Dikatakan Roll Kepada Pasang Pasang Kopi Amin Jangan Kau Dengar Kotbah Pas Ujian Penjemahan Pas Dengar Firman Tuhan Yesus Berkati Kita Mari Kita Berdoa Terima Kasih Tuhan Luar Biasa Berita Suka Cita Kami Diberikan Kesempatan Di jaman Postmodern Seperti Jemaat Lodikia Bagi Orang Orang Percaya Untuk Kami Hidup Di dalam Kebenaran Firman Tuhan Supaya Kami Panas Melayani Tuhan Kami Sukacita Semangat Di dalam Tuhan Kami Melakukan Terobosan Untuk Bangsa Kami Tuhan Untuk Gereja Kami Tidak Ada Alasan Untuk Kami Tidak Melayani Tuhan Tuhan Engkau Memberikan Kesempatan Untuk Kami Memberikan Diri Kami Untuk Dimurnikan Membeli Emas Murni Yaitu Kami Dimurnikan Oleh Api Tuhan Yang Kedua Kami Memakai Pakaian Kekudusan Daripadamu Kuduskan Kami Yang Ketiga Kami Dioleskan Dengan Kuasa Dan Urap Untuk Melihat Memandang Visi Tuhan Dan Melakukan Pekerjaan Tuhan Dan Tuhan Juga Meminta Kami Memuka Itu Hati Nurani Kami Apa Menjadi Kendak Tuhan Itulah Standar Etika Kami Hati Nurani Kami Sehingga Tuhan Firman Mengalir Dan Kami Mengalir Air Kehidupan Itu Tuhan Yalah Itulah Kehidupan Yang Kami Peroleh Tuhan Terima Kasih Firman Luar Biasa Kesempatan Bagi Orang Percaya Untuk Kami Berubah Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin 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 Yang Diberkati Oleh Firman Buk